Halo Gengs, berjumpa kembali dengan saya Adek Seretonga di acara YouTube channel Adek Seretonga Official. Nah, kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana mengganti mesin dari jam dinding yang kita punya. Terkadang kita juga baterai, terkadang jam dinding kita baterainya habis, dan ternyata pas kita ganti baterai yang baru ternyata tidak berhasil juga, dia tidak jalan. Ternyata ada sisi lain yang harus kita ganti, yaitu mesinnya sendiri. Nah, mesinnya itu sendiri itu yang dari belakang nih Gengs. Nah, ini ya Gengs ya, ini mesinnya ternyata rusak. Yang saya sudah ganti baterai baru, ternyata ininya rusak. Nah, ini baterai jam saya. Saya akan memberikan tips bagaimana mengganti mesinnya itu sendiri. Nah, terutama ini kan ada jarum jamnya ya. Nah, ini kita tengahin dulu. Nah, nanti saya berikan cara praktekan cara buka jam ini. Terutama, kita buka list yang kuning ini. Nah, list yang ini ada ternyata ada ininya ya, ada pengaitnya nih, di sisi-sisinya ya. Tuh. Nah, kalau di beberapa jam merek lain, ya ada yang diputer, ada yang seperti yang saya punya ini. Nah, di sini saya kasih tips, nah ini bagaimana. Nah, ini. Kita klik dulu ininya. Nah, baru. Di sini dia akan terbuka. Nah, oke ya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, list kuningnya. Cukup mudah. Nah, ternyata di sini ada mikanya. Kita buka dulu mikanya. Pelan-pelan. Nah, ini saya sudah tengahin jarum jamnya. Nah, caranya adalah ketika sudah jarum jamnya ini sudah kita tengahin. Kita tinggal tarik saja. Nah, kan lepaskan. Nah, ternyata dari sini kita lepaskan sangat mudah sekali. Jadi, nah seperti ini hasilnya. Jadi, sudah tidak ada lagi untuk jarum jamnya. Nah, mesinnya ini sendiri. Nah, ini kan ada kliknya ya. Kita tinggal tarik saja. Nah, terlepas. Ini mesinnya yang kita harus ganti. Nanti seperti ini kita akan memasakkan yang baru. Nah, saya juga sudah beli yang baru. Nah, ini dari toko online shop. Ini saya sudah baru. Kita unboxin dulu ya. Nah, oke. Kita buka dulu. Kita buka. Nah, ini masih persegel. Nah, baru ya. Ini teman-teman bisa cari di toko online dimanapun ya. Mesin jam dinding dari toko online teman-teman yang punya gitu ya. Ini kita buka dulu. Tinggal sobek saja ya. Nah, ini gengs. Tuh, ini ternyata ada jarum jam yang baru. Ya. Ternyata bengkok tidak apa-apa. Nah, namanya diplastikin mungkin dia... Namanya baru gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini bisa dilurusin ya. Nah, kita encing. Tempelan bukanya. Eh, jatuh. Oke, gengs. Ternyata ilinya sangat lumayan ruwet. Tapi tidak apa-apa. Nah, ini gengs. Ternyata, tidak apa-apa ya. Namanya baru gitu ya. Nah, ini ada jarum jamnya. Nanti kita bisa pasangkan gitu ya. Ke ininya. Nah, ini. Jalum jam panjangnya. Ternyata kita di dalam paket online shop itu. Nah, ini ada seperti biasa. Jalum jam yang merah. Ini ya. Ini ada jarum jam yang pendek. Sama yang panjang. Nah, disini juga jangan lupa ada. Ternyata ada mood-nya. Nah, ini dia. Nah. Lalu, nah ini. Kita akan buka. Nah, mesin barunya ini masih tersegel. Masih ditukup rapet gitu ya. Kita buka aja pelan-pelan. Nah, ini geng. Ternyata pakai bubble wrap. Nah, ini bagus nih. Jadi, untuk pengaman. Pengaman ekstra. Itu ya. Nah. Ini geng. Tuh. Kita dapat yang baru. Nah, sorry. Saya ngelap ke panasan. Nah, ini ya baru ya. Jadi, ini yang saya udah beli. Tuh ya. Sama ya. Ini yang lama. Ini yang baru. Ya. Nah. Kita. Yang pertama-tama. Kita masukin dulu nih. Mesinnya ke sini. Oke. Kita masukin dulu. Pelan-pelan. Nah. Cukup mudah masangnya. Tinggal klik. Sudah. Pasang ya. Nah. Habis itu. Kita. Nah. Cara masangnya seperti tadi ya. Begitu ya. Nah. Ini kan ada. Bautnya nih. Nah. Nah. Kita pasang dulu. Ini. Apa namanya. Bulut-bulutannya ini. Ringnya. Ringnya kita masukin dulu. Nah. Ini bautnya. Kita masukin pelan-pelan. Ini geng. Tutupannya. Nah. Ini geng. Yuk. Kita puter-puter. Biar dia kenceng. Kita alurnya biar pas deh ya. Biar enggak goyang-goyang. Nah. Jadi biar kuat gengs. Nah. Oke. Kita kuat. Baru kita masukin ini nih. Jarum. Pendeknya. Nah. Teman-teman bisa. Tinggal masukin aja. Gitu ya. Tinggal. Klik. Ya. Ini kan ada di bengkok. Oke. Nah. Gengs. Ternyata. Yang saya beli baru ini. Susah nih masukinnya. Kita ganti yang lama aja juga enggak apa-apa ya. Nah. Nih. Jadi tinggal masukin aja jarum pendeknya. Nah. Ini udah pas. Nah. Kalau yang lama mantep nih. Mungkin. Agak. Lobangnya ini yang baru. Mungkin susah ya. Nah. Habis itu jarum panjangnya kita masukin. Coba kita pakai yang baru ya. Coba ya. Ya. Oh. Oh. Ternyata kegedean. Kita pakai yang. Dari jam yang lama aja ya. Tinggal masukin aja. Nah. Ini gengs. Tuh. Nah. Oke ya. Itu masuk ya. Itu kuat. Nah. Sekarang. Nah. Ini kita pakai jarum jam yang lama. Tinggal masukin sini gengs. Ini di tengah-tengah gengs. Tengah-tengah gengs. Tengah-tengah gengs. Oke. Oke ya. Kita masuk. Nah. Ini hasilnya. Sekarang. Kita coba. Masukin baterainya. Ini gengs. Jadi. Di sini ada minusnya. Di sini gengs. Ini minusnya. Nah. Ini kita pasang gengs. Nah gengs. Nyalanya gengs. Tuh. Jadi. Ada. Terkadang. Jarum. Jamnya. Kalau misalkan. Dari. Itu. Gak bisa. Gitu ya. Kalau yang baru. Gak apa-apa. Pakai yang lama aja. Jadi. Kita tinggal tutup aja. Ininya. Ini. Mika nya dulu. Oh. Ternyata kurang masuk geng. Nah. Kita cabut dulu. Baterainya. Sampai kurang. Kurang masuk gengs. Yang inti merahnya gengs. Coba lagi gengs. Jangan. Ternyata. Ada. selamat menikmati